Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 satu kita awalkan bekerjasama dengan pihak ketiga. Suatu waktu itu kita modelnya dengan kontrak, jadi outsourcing juga sama seperti harina saat ini, jadi semua tim IT-nya itu dari vendor. Jadi kita hanya mendampingi saja. Kemudian ini ada overlap dari 2001 sampai 2005, kemudian dari 2003 sampai 2013 kita kembali lagi dengan vendor. Tapi beda vendor juga. Sama juga kita modelnya tadi, segala resource dari SDM maupun IT-nya itu disiap oleh vendor, dan kami hanya mendampingi. Kemudian di pertengahan 2013 itu kami mulai mencanangkan untuk mandiri. Jadi 2013 kan Desember itu akan berakhir. Jadi di pertengahan tahun sekitar bulan Mei itu rumah sakit membentuk tim IT yang langsung besar. Jadi waktu itu dari hanya enam orang terus langsung jadi dua puluhan untuk mandiri. Jadi kita kembangkan waktu enam bulan, sehingga pada tanggal 1 Januari 2014 itu kami mulai sudah mandiri. Hingga sekarang saya sampai titik-titikan. Seperti yang ada bu-bu-bu-bu guys tadi, titik-titik dan friending story. Jadi ini memang kamar titik-titik emang belum berakhir. Kemudian tadi secara pengumuman aplikasi, kemudian secara SOTK itu kami sudah berapa kali bertanformasi, jadi tahun 2001 dulu kita namanya ISIR, ISIR itu instalasi sistem informasi rumah sakit, tapi waktu itu anggotanya cuma sedikit, cuma beberapa orang, karena memang ada vendor ya, jadi kami hanya seberapa orang saja. Kemudian 2003 berubah menjadi EDP namanya, ya tidak ada banyak perubahan secara personil, hanya beda nama saja. Kemudian 2008 ini juga masih sedikit, di 2013 ya, jadi waktu kami masih UT di tahun 2013 itu, tadi saya sampaikan kita merekrut banyak tim, dari hanya 6 orang menjadi sekitar 20-an. Kemudian 2018-2014 kita berubah menjadi instalasi, tadi awalnya unit kita instalasi, timnya sudah semakin besar, kemudian 2019 menjadi berubah nama, ISIR, instalasi sistem informasi rumah sakit, dan 2021 kemarin kita tambahkan lagi tulisan manajemen, jadi sekarang ISIM, ISIM RS, instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Sampai sekarang. Ini sutur organisasi kami, jadi instalasi kami berada di, di bawah direktur layanan operasional. Jadi ada dari direktur utama, ada 5 direkturat, kemudian kami berada di bawah direktur layanan operasional. Di dalam instalasi ini kami punya beberapa kepala layanan, punya beberapa kelayanan, jadi ada layanan data center, kemudian layanan produksi sistem informasi, kemudian implementasi, layanan analisis, pengembangan, dan terakhir layanan saran dan perasanan. Nanti penjelasannya saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Tugas pokok kami sebagai instalasi IT, ini adalah menjelengkaran kegiatan teknologi informasi untuk memenuhi beberapa hal. Jadi ini ada tentang data center, kemudian bagaimana kami harus memproduksi suatu siti informasi, dan bagaimana kemudian untuk mengimplementasikan dan mengoperasionalkannya kepada para pengguna. Juga ada kewajiban kami untuk menyediakan keamanan informasi, kualitas mutunya, dan monefnya. Juga kita melakukan analisis dan mengembangkan aplikasi kita agar dapat berintegrasi dengan sistem yang lain. Kemudian juga kita punya kewajiban untuk menyiapkan sarana-sarana telur informasi, dan tentu saja kita juga ada bagian kegiatan untuk melayangkan SDM dan administrasi. Ini adalah tugas pokok yang dicantumkan di SK Direktur kami di tahun 2021. Kemudian ini visi dan misi. Jadi sebagai sebuah instalasi informasi, kami punya visi menjadi andalan rumah sakit yang terpercaya dalam menangani permasalahan dan mengembangkan teknologi informasi rumah sakit. Kemudian di misinya kita ada empat poin, memberikan pertimbangan kepada manajemen rumah sakit dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi berdasarkan data yang relevan. Juga kita, misi yang kedua adalah mengelola sumber daya teknologi informasi secara profesional. Juga kita, yang ketiga adalah mengkoordinasi pengembangan sistem informasi secara mandiri. Kenapa secara mandiri? Karena memang awal kami menjadi instalasi di tahun 2013 itu memang misinya adalah lepas dari vendor. Biasanya kita melihat lepas dari vendor. Jadi kita mulai mandiri itu ditentu di tugas, makanya ada poin ketiga ini. Dan juga kita mengelakukan inventarisasi perangkat teknologi informasi rumah sakit di rumah sakit di Sarjitol. Karena ini sebagai rumah sakit vertikal dengan jumlah pengkaryawan yang besar dan jumlah titik yang banyak, ini perlu diinventrasi dengan baik. di layanan yang kami perlu kembangkan, jadi tadi saya disampaikan ada layanan produksi informasi. Ini adalah layanan kami dalam bagaimana membangun SIMRES. Jadi ini ada penanggung jawabnya sendiri, jadi setelah kepala kemudian ada penanggung jawabnya untuk mengambangkan SIMRES. Intinya di sini, di layanan ini adalah tugasnya adalah untuk membuat SIMRES-nya. Saat ini kita sudah lebih dari 100 aplikasi dan kalau dibagi dalam menu itu sudah seribuan. Kemarin saya coba cek di data itu sudah 1133 menu. Saking banyaknya juga saya sudah lupa menunya sudah ada apa saja. kemudian sudah lebih tabel yang kita buat dan tentu saja sudah jutaan baris code. Kemudian ada implementasi, jadi setelah aplikasi disiapkan dan dikembangkan, maka aplikasi harus diimplementasikan. Dan itu ada penanggung jawabnya tersendiri. Jadi kita memisahkan antara tim yang mengerjakan, membuat aplikasi, dan tim yang akan memplementasi. Jadi ini tugasnya seperti implementasi, jadi mengkoordinir pemasangan, pelatihan, pendampingan, juga hingga yang berhubung dengan pengguna, berdasarkan dengan pihak pengguna, dengan sark-sarker lain, maupun manajemen, dalam bagaimana agar aplikasi yang telah dibuat tadi bisa digunakan dengan baik dalam pengguna. Kemudian dengan banyaknya kewajiban rumah sakit untuk melakukan integrasi dengan sistem eksternal, kita juga punya layanan integrasi antara sistem komasi. Jadi ini pada penanggung jawabnya tersendiri, kita tentu saja sudah tahu semua paskes wajib dengan BPJS. Bukan wajib sih, tapi kita punya kepentingan untuk bridging BPJS, dan itu juga terus berubah. Jadi memang kita harus punya layanan ini sendiri dengan satu sehat, juga apalagi kami sebagai rumah sakit vertikal ditunjukkan oleh pemerintah kesehatan selalu sebagai pilot proyeknya di kalau satu sehat, itu dari Pak Menteri harus jalan dulu di rumah sakit vertikal sebelum disosialisasi dan ke rumah sakit lain. Jadi kami wajib untuk melakukan integrasi itu. Tentu saja juga dengan perbankan, kita sudah berizinan beberapa perbankan, kemudian kita ada dengan asuransi-asuransi lain seperti asara harja, medika, dan lain-lain. Dan telemedicine. Kemudian ada juga layanan kita yang sarana-pesarana. Ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah timnya berbeda. Jadi berbeda dengan tadi yang produksi, kemudian implementasi, integrasi, juga ada yang mengurus hardware sendiri. Kita menyebut hardware. Karena kita punya ribuan PC, ada 3.000 lebih yang tersebar di rumah sakit, itu harus dikelola dengan baik. Bayangkan kalau 3.000 itu 1% bermasalah, kan itu sudah 30. Jadi memang akan banyak sekali yang harus ditangani, dan itu alpin sendiri. Kemudian, dan ini juga yang penting adalah layanan data center dan keamanan sistemormasi. Ini juga kita punya timnya sendiri. Di sini yang pernah ucap di sini, dia mengelola servernya, servernya data center, kemudian bagaimana itu bisa berfungsi, dan bagaimana dia agak sentuh tetap aman dari serangan dari luar. Dalam menghitung kebutuhan tim IT, ini kan salah satu yang ditanyakan di DMI. Itu kami melakukan beberapa, menghitungnya berdasarkan beberapa aspek. Jadi yang pertama itu, kita juga, awalnya kita melihat dulu bagaimana ruang lingkungan kompleksitas sistem yang akan kita kembangkan. Jadi pada waktu kami 2013 merekrut sekian orang, itu dasarnya karena memang ruang lingkungnya dan kompleksitas sistem adalah seperti itu. Kemudian peraturan dikutnya kami menambah, dan lain-lain itu kita tentukan berdasarkan ruang lingkung pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah spesialisasi dan peran. Nah ini yang mungkin perlu dipahami juga dengan saya mungkin yakin kalau yang hadir sekarang ini sudah paham bahwa IT itu spesifik. Ada beberapa manajemen rumah sakit yang lain yang tidak paham. Kira-nya kalau IT itu pasti semua bisa. Jadi satu orang harus bisa semuanya. Nah itu akan memberatkan bagi personil dan juga akan tidak optimal. Jadi makanya kita perlu juga mempertimbangkan kebutuhan tim IT berdasarkan perannya. Kalau memang ada kebutuhan tim hardware maka harus ada tim hardware-nya. Ada kebutuhan programmer, ada kebutuhan administrasi data, sistem analis itu adalah orang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menetapkan seseorang untuk bisa semua. Kemudian juga perlu mempertimbangkan volume transaksi, infrastruktur, pengguna, dan standar kinerja yang diinginkan. Karena memang semakin banyak infrastruktur yang tersedia, semakin banyak penggunanya, semakin tinggi volumenya, itu akan mempengaruhi kebutuhan tim IT di rumah sakit kita. Dan tentu saja ini harus mempertimbangkan angka sumber daya finansial, karena setiap peran biasanya itu gajinya berbeda, kemudian semakin banyak tentu saja akan semakin membebani finansial rumah sakit. Semakin senior, jadi semakin dia senior, semakin kompetensi semakin tinggi, itu juga akan berbanding dengan biaya yang harus dikembangkan dalam rumah sakit. Kemudian juga untuk menghitung tim IT, kita perlu melihat, menghitung kualitas dan waktu. Jadi, kalau dulu waktu kami awal mengembangkan front office di awal, kami hanya diberikan waktu 6 bulan, sehingga makanya kita menghitungkan tim yang langsung besar di sisi programmer, karena waktu itu hanya pengembangan. Begitu sistemnya sudah jalan, kita menambah lagi 50 tim, 50 orang itu untuk implementator. Jadi, waktu dan kualitas yang akan kita tempuh itu mengurangi tim IT yang akan kita rekrut. Dan terakhir, perkembangan teknologi serta regulasi. Ini harus tetap pertimbangkan agar rumah sakit tetap bisa memiliki daya untuk mengikuti perkembangan teknologi serta regulasi pemerintah. Nah, ini komposisi SDM di tempat kami. Jadi, totalnya itu kami saat ini itu 66 di kolom tersedia, 66. Ada manajeran murni, tersedia 3. Kemudian kita punya 3 sistem analis. Programmernya 23, ini macam-macam. Tapi yang paling banyak itu adalah programming web. Kemudian database administrator. Kami pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi saat ini database administrator dipegang oleh salah satu atau beberapa programmer senior. Kemudian untuk sistem support, ini kami punya ada 15. Sistem support ini berhugas untuk melayani pengguna yang ada suatu kendala, ada masalah, mereka akan bertemu dengan sistem support. Jadi tidak bertemu dengan programmer atau sistem database administrator. Kemudian untuk mengelola infrastruktur kami yang 3 ribuan itu, kami hanya punya 11 orang. 11 orang teknisi infrastruktur, hapir, dan jaringan. Ini kita masih mengharapkan tambahan lagi. Kemudian ada implementor. Implementator ini adalah tim yang bergerak ke lapangan untuk menyampaikan, melakukan training, pendampingan kepada pengguna. kita ada 9. Kemudian ada lain-lain, administrasi umum dan ramu saji. Itu kita ada 2. Jadi totalnya kita ada 66. Ini saya ambil dari data analisis ban kerja kami di tahun 2022. Ada sedikit, ada beberapa berkurang malah tahun ini, tapi tidak banyak. Nah, untuk dasar pengembangan IT itu, kami ada 2 macam, yang pertama, pengembangan yang terencana. ini adalah pengembangan yang berasalkan master plan IT yang telah disesun dan disetujui oleh Manajemen Kemah Sakit. Jadi ini kita rencanakan 5 tahun, kemudian kita pecah-pecah. Itulah menjadi rencana kita. Kemudian ada juga pengembangan yang belum terencana. Ini biasanya ada kebutuhan mendesak, atau ada perubahan regulasi. Misalnya tiba-tiba WPCS update versi, atau muncul satu sehat. Nah, itu masuk ke pengembangan yang belum terencana. Atau juga ada pengembangan khusus dari stalker lain. Karena kita bisa juga tidak bisa memungkiri bahwa ada kebutuhan yang mendesak, yang bisa muncul saat master plan sudah direncanakan. Kemudian juga ada bug dan error tentu saja itu masuk ke dalam pengembangan juga di rencana. Ini arsitektur kami secara keseluruhan. Ini yang kami susun di master plan selama 5 tahun. jadi kita bagi secara kalau secara vertikal kita membaginya ada front office, back office, dan execution summary report. Kemudian secara horizontal ini kita membagi ada bagian operasional, ini yang operasional, kemudian ada clinical, kemudian ada akademik, karena kita masih menyedikan. Kemudian ada hospital service, ini service-service lain di luar plan kelasian. Kemudian juga kita ada aplikasi mobile service dan online. dan juga interoperability kita sudah harus wajib beijing dengan IPJS, secara-cara sesuatu, SIMA, lain-lain. Dan masih banyak ini. Dan ini semua didukung oleh infrastruktur, hardware, SOP, dan brandware. Kemudian untuk pengembangan pelihatan rencana itu kami membuatnya pertama dari master plan. Dari master plan 5 tahun itu kami pecah menjadi rencana kerja tahunan. Kemudian tahunan itu kita pecah menjadi rencana kerjaan per bulan untuk distribusi ke personil yang mengerjakan secara harian atau mingguan. Kemudian untuk alur permintaan dari Satker, ini masa Satker adalah unit lain di layar IT, itu kami menyusun SOP yang kita susun. Jadi tidak langsung setiap permintaan itu kita akan kerjakan. Jadi dari pengguna itu dia usulannya masukkan dulu ke Direktur kami Direktur Lain Operasional nanti dari berbagai dokumen ada dokumen elektronik yang dibuat nanti akan dipelajari oleh sistem analis jika memang ini perlu dikembangkan maka kita nanti akan melanjutkan tapi kalau tidak kita akan kembalikan ke pengguna. Jika perlu dikembangkan kita akan sampaikan dulu kepada Direktur Lain Operasional untuk menerapkan kebutuhan dan prioritas karena bisa saja ada kegiatan lain yang memang perlu dilakukan atau yang sedang mendesak. Ini nanti dari Direktur Lain Operasional yang akan menentukan apakah ini akan lanjut untuk dikembangkan atau tidak atau ditolak atau ditunda. Nanti kalau misalnya lanjut di posisi lanjut dikembangkan nanti dari sistem analis itu melakukan desain aplikasi setelah kebutuhannya baik software hardware SDM-nya butuhnya apa itu disusun kemudian desainnya diserahkan kepada programmer untuk dikembangkan. Setelah dikembangkan oleh programmer kemudian kita ada uji coba aplikasi oleh tester internal jadi di tim development kami itu ada juga tim yang melakukan tester yang sebelum aplikasi ini dilaunching ke pengguna. Ini sebenarnya bolak-balik ya jadi ada temuan akan dikembangkan lagi terus. Kemudian kalau sudah lewat tester maka akan dicoba oleh pengguna baru dicoba oleh user di lapangan kalau memang sudah sesuai dan memang layak diadakan maka analisis kita yang untuk pengadaan infrastruktur SOP pelatihan dan lain-lain itu diadakan jadi jika butuh hardware mulai dibeli hardware jika pelatihan tukapan susun dan jika sudah oke maka akan diupdate ke produksi itu yang terakhir itu yang terakhir tadi dari saya karena waktunya juga sudah selesai itu bagaimana kami melakukan tata kola di rumah sakit saya kembalikan ke ibu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati